Langsung tergeletak, buku ini tidur semua. Bangun sore menjelang maghrib. Tau-tau bikin status itu, Gus. Ya Allah, kok udah maghrib aja ya? Padahal masih semangat-semangatnya nih puasa. Tidur dari pagi. Sok pinter dia. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya banyak bro, mustahil Allah ada dua, ya kan? Mustahil dia miskin. Mustahil dia bisa kita paksa-paksa. Banyak sekali, mustahil dia mati. Ya kan? Karena mati itu mahluk. Berarti banyak yang mustahil. Banyak, banyak. Kalau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Mohon maaf sedianya kita ngaji tadi sore ya Tapi karena saya agak flu ya Agak flu berat Jadi kita tunda sampai sekian jam Baik, Bismillahirrahmanirrahim Dan ini menggeser waktu teman-teman ngaji ya Hataman di pondok ini Baik kita teruskan Seminggu yang lalu, sepekan yang lalu Kita sudah membaca surat il-baqoroh pada ayat 183 Ditinjau dari berbagai tafsir Rupanya hanya satu ayat Tapi semoga malam ini dapat banyak ayat Bismillahirrahmanirrahim Dibajibkan puasa Saya singgung sedikit ya Kemarin Aneh ya, disini yang diwajibkan Di Quran itu apa? Ini kalau kita cerdas membaca Quran Biar pilih tetap cerdas Siang artinya Puasa, oke niatnya puasa Tadi habis terawai apa? Nama itu shouma Aneh gak menurut kalian? Think man Berpikir man Jadi shoum ini rupanya puasa batin Siang puasa zohir Niatnya orientasi kita Sama seperti nazarnya Siti Maryam sedah Maryam adalah Ini nazaratil rahmani shouma Aku bernazar kepada Tuhanku untuk shoum Shoum ini maknanya menahan Atau puasa bicara Tidak hanya minal mubtilat Minal mahturot Memnu'a dari yang membatalkan Yang merintangi Yang menghalangi puasa Secara zohir Yakni makan Minum dengan sengaja Atau berhubungan badan Tapi Yang merintangi Menghalangi Yang dari yang membatalkan puasa Secara batin Jadi niat kita sehari-hari saja Sudah shoum Bukan siang Karena siang itu puasa Nah SD Sudah paham ya Kalau paham sudah Gak usah lama-lama Nanti cepat alim kalian Oke Makanya disini yang disinggung Jadi berbeda antara Penyanyi Dan orang yang menyanyi Kalau orang yang menyanyi Kita semua bisa Meskipun suara cempreng Aneh-aneh Yang macam-macam Tapi kalau penyanyi It's professional Dia profesional Betinju Berarti dia profesional Di Quran disebut mu'minun Tapi kalau Alladzina amanu Dia belum profesional imannya Belum itqonan Belum mantap Satu kali Kalau dua kali kan mantap-mantap Ya kan Nah Kepada mereka Kepada mereka Harapannya adalah Tatakun Tatakun ini empat Seseinggung saja satu Yang mana sudah dibahas Yang ini terhindar Sekurang-kurangnya terhindar Dari murka Allah Dari Makan yang berlebihan Tapi Kalau standar kita siam Dengan menahan Makan minum Berhubungan Badan suami istri Kita terhindar dari Memperturutkan nafsu Sekurang-kurangnya Kita terhindar Dari Apa ya Memperbudak diri Dengan makan Dan Apa ya Dan konsumtif Nah dan puasa itu Sangat sebentar Ayam Ma'adudat Pada hari yang Sangat pendek Pada hari yang Sangat singkat Ya ini dari 364 atau 65 hari Hanya 29 hari Kita kira Sampai maksimum 30 hari Itu kan Ayam Ma'adudat Hari-hari yang Sangat pendek Lagi pula Ada keringanan Kenapa Karena dalam Menjalankan kewajiban Jawaban itu Pasti ada Mastata'atum Semampu kita Semaksimal mungkin Kita usaha Menjalaninya Baik Jadi sudah ketemu ya Jawaban bahwa Niat puasa itu Nawa itu Sauma Karena kita Mau menjalankan Puasa batin Mau menghindarkan Bukan hanya Mubtilat Yang membatalkan Mahzurot Mamnu'at Secara zuhir Secara fikhiyah Syariah Tapi Yang membatalkan Pahala puasa Secara batin Apa itu Hasud Iriah Atau Dengki Takabur Sumah Kepingin viral Namimah Adudomba Dan lain-lain Itu banyak sekali Yang membatalkan Makanya Di kelas Para filsuf ini Tidak ada Bertanya Pak Kalau berkumur Ketika Ramadan Gimana hukumnya Berkumur dengan air soto Itu pertanyaan Anak SD Tidak ada ditanya Di sini Betul kah Berkumur air soto Pak Kalau keluar air mata Berkumur air soto Gimana hukumnya Tidak boleh berkumur Ketika Ramadan Ya siang Tidak boleh berkumur Dengan yang memiliki rasa Apalagi rasa ingin memiliki Nah itu dia Kemudian Pri Relax bro Kemudian Bagaimana Kalau keluar air mata Di siang hari Itu pertanyaan anak SD Anak saya yang nanya Kalau air mata Keluar air mata Di siang hari Ramadan Tergantung air mata Tergantung air mata Kalau anda habis makan soto Dan berair matamu Ya batal buasamu Ya kan Oke Jadi itu pertanyaan-pertanyaan Anak SD Misalnya ya kan Pertanyaan anak SMP Sekarang kita tinggal Pak kalau Misalnya Kerikil Ya di khawatir Karena sedotannya Sangat kuat Vakum cleaner Nah itu dia Relax bro Baik Kalau sakit Nah ini begini Kita bisa mengukakan Dua hadis Tapi yang paling populer adalah Adiru nasihat Agama ini nasihat Maka mintalah fatwa Atau Nuranimu sendiri Misalnya Kalau cuma sakit bisul Sakit mata Atau pilek Macam saya tadi Masa tidak puasa Iya kan Tapi saya Heart bleeding Hati saya berdarah Pak Misalnya Tertusuk Atau ditikam oleh Masa lalu Masa tidak puasa In kuntum maridon Nanti di redaksi yang lain Mardo Kemudian Awalah safarin Atau dalam perjalanan Ishak nada ya Oke Misalnya Reza Hanya muter-muter Di rumah Pak Sukri Kepingin ketemu Ayus Tapi 4 jam Boleh membatalkan puasa Itu kan sama dengan Melelahkan ya Perjalanan itu ya Oke Karena ke Jakarta saja Nek pesawat 1 jam 5 menit Dia muter Di situ di rumah Pak Sukri Hanya pingin ketemu Ayus ya Yang muncul Maknya ternyata Oke Nah Maridon awalah safarin Baik Marid ini Saratnya 2 Kalau dia ingin Tapi malam tetap Tetap sahur loh ya Dini hari itu Atau menjelang subuh Dia tetap sahur Tetap niat puasa Sedari Habis Buka puasa itu Atau sekurang-kurangnya Belum sahur Dia sudah niat Mau puasa Wah nanti dalam perjalanan Tidak kuat Boleh iftor Boleh Boleh berbuka puasa Oke Saratnya 2 Marid ini Sakit Yang pertama Dengan itu Dihawatirkan Ucul ya Atau terlepas nyawanya Kalau masih jauh-jauh dari nyawa Bisul kah misalnya Apalagi cuma jerawat Atau penyakitnya misalnya Dihipnotis Penyakit tidur ya Jangan Sudah tahu ya Kalau anda Nemu hadis Naumus so'im Ibadah Tidurnya orang puasa itu ibadah Anda jangan pakai dalil itu Karena makna puasa adalah Imsak Nahan Menahan diri Jangan tidur Oke Jadi pertama Sakit ini adalah Yang dikhawatirkan Dengan itu Dia Mati Atau Ya sesuatu yang kronis lah ya Sehingga tidak Atau dalam kondisi Harus minum obat Atau dalam kondisi Harus minum obat Baik Ya walhasil Ya berhubungan dengan nyawa Lalu Sakit ini di kitab-kitab Kemudian Maridon Orang yang sakit Sakit yang kedua ini adalah Sakit yang diakibatkan oleh umur Kalau tadi bebas lah Umur berapa ya Yang kedua Sehubungan dengan umur Makanya nanti Berhubungan dengan Tata wa'a Dengan yutiku nahu Sorry Dengan Ini sakit yang berhubungan dengan umur Misalnya begini Dia sakit sudah sepuh Sudah sakit menahun Kemudian Dia kuat puasa Misalnya Tapi nanti setelah puasa Sehari Atau setengah hari Dia rawat inapnya Di rumah sakit Sebulan Misalnya Dan ngerepotin Anak cucunya Nah itu dia Dia memaksakan diri Untuk puasa Dan itu berbahaya Sama dengan begini Ilustrasinya Kita sholat Tapi di sebelah kita Di pintu itu ada Anak anjing Kejepit Pintu lehernya Maka kita wajib Membatalkan puasa Sorry Membatalkan sholat Nah itu dia Kita teruskan ya Awala safarin Safarinnya juga sama Dalam Jadi dua syaratnya Apakah dia khawatir mati Tadi itu Atau sakit ini Yang sudah Ia derita Sekian lama Yang kalau Memaksakan diri Untuk puasa Nanti dampaknya Jauh lebih buruk Daripada Tidak puasa Apa ya Ini berhubungan Dengan ayat yang Yuridullah Bikumul Yuser Jadi kalau puasa Dia hanya baik Sehari ini Dia menjalankan Tapi nanti dampaknya Dia Dia ngerepotin orang banyak Entah cucunya Anaknya dirawat Kalau dahulu Di kitab-kitab kuno Ya di kitab-kitab klasik Contoh sakit itu begini Jadi ada orang yang sudah Termakan usia Sudah sangat sepuh Sakit Sakit-sakitan Kemudian Dia dirawat oleh Satu dua orang anaknya Satu dua keluarganya Yang dengan sakit itu Dengan sakit itu Dia memaksakan diri Untuk puasa Dia memaksakan diri Untuk puasa Dengan mengabaikan Kesehatannya Padahal Hifdun nafas itu wajib Dengan mengabaikan Kesehatannya Dengan mengabaikan Keluarganya Nah itu dia Sama dengan kemarin Corona Atau ada apa ya Maksakan diri Untuk haji Misalnya Nah itu dia Mau meraih Yang apa Menunaikan kewajiban Tapi mengorbankan Nyawanya Kesehatan Nah itu Agama tidak begitu Inna dina yusrun Sabda nabi Agama itu gampang Nah itu dia Catatannya ya Kemudian alat safarin Safarin ini Maknanya begini Kalau di fikir-fikir Safiyat Maknanya begini Dia pergi dari Satu tempat Ke tempat lain Bukan untuk Tujuan maksiat Bukan untuk Tujuan maksiat Dan sudah memenuhi Syarat untuk Jama kosor Misalnya 90 atau 100 Kilometer Jaman dulu ya Kalau sekarang Ya ke Jakarta Nggak capek itu Terbang ke Medan Misalnya hanya 2 jam Kalau dari sini ya kan Jadi tidak Tidak terlalu Melelahkan Saya kira ya Karena penerbangan Ke Amerika Saya puasa Nah hanya khawatir saja Dengan pramugarinya ya kan Nah itu dia Apa din Menghayal pramugari Minta pangku Itu pikiran Jorok samian Itu bukan saya Gitu-gitu Ulama nggak gitu Mikirnya Istighfar Baca Quran ya kan Betul nggak itu Sampai naik pesawat bulan Oh jangan Makanya Bahaya Pramugari Diam-diam di pangku Nanti Atau terima Jasa pikul Ya kan Pikul lah Bahaya itu Oke Safar ini dari tempat A ke tempat B Bukan untuk Maksiat Tapi bukan Bekerja Catat ya Dari tempat A ke tempat B bukan Maksiat Dan bukan Bekerja Artinya Kalau bekerja Dia tetap Wajib puasa Misalnya Kerjanya Nyupir Sehari-hari Nyupir itu Nyupir truk Misalnya dari Malang Ke Mana Ke Jakarta Ke Pasar Kramajati Dia nyupir truk Dari Mana Nyupir bis Misalnya Dari Surabaya Ke Lombok Misalnya Bulat-balik Itu tetap Wajib puasa Karena Dia bekerja Bukan safar Safar itu perjalanan Dari tempat Misalnya Heri mau Sohwan ke Orang tuanya Susi Orang tuanya Susi Dimana Susi mana Rumahnya Dekat-dekat sini Tapi muter Banyuangi lah Pokoknya gitu Semuanya jauh lah Itu Oke Anggap saja Di Banyuangi Itu baru safar Bukan tujuan maksiat Oke Ke rumah dulu Dulu saja Nah Oke Itu bukan maksiat Itu Maka Silahkan pilih mana Jadi kita pergi Dari tempat A Ketempat B Tujuannya Bukan maksiat Dan bukan Bekerja Misalnya Bapakmu Supir Kalau anda Ditanya Oleh temanmu Misalnya Eh bapakmu Kemana Anda bilang pergi Bepergian Atau bekerja Bekerja Padahal dia pergi Jakarta Ya kan Pulak balik Misalnya Kenapa Karena itu pekerjaan Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal Tidak Nanti ada beberapa Dikonversi Kadang hukum Pendapat-pendapat Para ulama itu Dikonversi Digabungkan Dikawin silangkan Dicangkokkan Atau dikawin silangkan Pahami sendiri kalimat itu Dikonversi lah intinya Nah Kata Imam Ahmad bin Ambal Safar Entah anda supir Atau bukan Itu Safar Kenapa? Karena begini Kalau supir nanti Kapan berhentinya? Nyupir di bulan Ramadan Ya kan? Misalnya Dengan alasan Safar Dengan alasan Nyupir itu pekerjaan Dan bukan Safar Saya ulangi Bulan-bulan Safar itu artinya Be Bepergian Kalau nyupir Bekerja Misalnya begini Kata Imam Ahmad bin Ambal Kalau anda bepergian Kalau anda nyupir Berarti Kalau pakai Dalai Imam Safi Wajib Wajib puasa Ya kan? Sementara dia Anda kuat puasa Karena nyupir Jarak jauh Oke diganti Nanti setelah sawal Sawal nyupir lagi Kapan gantinya? Sawal Sampai Ramadan lagi Dan tidak puasa Nanti itu Kapan menggantinya? Relax bro ya Dapat Garuk pakai Dua Lebih mantap Biasa kok disini Sal jangan pakai tangannya Teman Oke Berarti kapan Menggantinya? Tidak akan ada Sempat-sempat Kalau ada persoalan Begitu Kita teruskan Ayatnya Wa'alalladzina yutiqunahu Fidyatun to'amu miskin Kalau orang udah Nggak kuat Maka kasih fidyah Ngasih makan Satu orang miskin Tapi di tafsir-tafsir lain Apakah Fatul Qudri Asyawqani Kemudian di Tahrir Watan Giri Ibn Asyur Kemudian di Nazmuduror Al-Bikoi Itu ada pendapat Yang lain Itu ngasih makan Bukan satu orang miskin Tapi dua Miskinain Atau masakin Masa kini Berapa kalian Mukanya kan masa kini Nah itu dia Ya kalau udah Nggak kuat puasa Dengan alasan tadi Atau alasan yang lain Nah ini disebutkan ya Juga ada ya Di kitab-kitab fikir Yang Misalnya yang baru-barulah Yang kontemporer ya kan Misalnya Sewah Bazuhaili ya Jadi katakan bahwa Boleh Yang nggak kuat puasa Karena alasan misalnya Mu'allaf Dia baru masuk Islam Dia kan belum terlatih puasa ya kan Nah maka Kalau belum terlatih puasa dia Yang penting niat dulu Kayak anak-anak Puasa duhur ya kan Saya kan ada Sakit asam lambung Jadi tiga hari Empat hari sebelum Ramadan Saya sudah puasa Untuk adaptasi dulu Pertama mungkin Nggak sampai maghrib ya kan Tapi cara itu efektif Untuk ngajarin anak saya puasa Sedari tahun lalu Atau tahun sebelumnya Jadi sebelum Ramadan Ramadan sudah latihan puasa Kalau kalian kan Nggak kan Ramadan gaspol ya kan Habis maghrib gaspol juga Makannya kan Pokoknya gaspol kok itu Makannya juga gaspol ya Kemudian sahur juga gaspol ya Sampai nggak bisa noleh ya kan Ada kerupuk-kerupuk Itu sampai lehernya disini Oke Jadi misalnya sahur dengan Teri atau lele Sampai ada kepala lele disininya Nggak bisa nengok dia Dan itu berbahaya Oke Kalau sakit atau safar Hitung saja Ganti di hari yang lain Tapi ada pendapat lain loh ya Jadi begini Kalau sakit atau perjalanan Kau wajib batalkan puasa Ganti di hari yang lain Tapi Kalau yuti Kau nahu dia Nggak kuat Kasih saja Fidyah Kasih makan Satu orang miskin Kalau sekarang Nasi kotak lah Bisa itu Kalau mau Kasih lebih Jangan makan sekali Tapi makan untuk Tiga hari Misalnya Kalau emang Tata wakhoiron Itu lebih baik Bagi dia Bagi orang yang Yang Nggak kuat puasa tadi Atau Baik bagi orang yang Menerima Oke Wantasumuhairullakum Tapi puasa itu Lebih baik Ini anmasdariah ya Artinya Aisyamuhmuhairullakum Ingkuntum taklamun Puasa tetap lebih baik Bagimu Baik ini cara Memaknai ayat ini Singkatnya begini Ini perintahnya puasa Atau sholat Puasa ya Kemudian Keringanan Bagi yang sakit Perjalanan Ibu menyusui Misalnya Keringanannya Boleh Boleh enggak puasa Atau orang yang sepuh Tadi Enggak kuat puasa Karena sakit Batuk dan kentut Susah dibedakan Kalau batuk Dia mengucul nyawanya Lepas nyawanya Misalnya Boleh enggak puasa Tapi Solusi dari Quran Adalah Ada fidyah ya Tetapi sekali lagi Waantasumuh Kalau kau mau Puasa tetap lebih baik Kenapa? Karena perintahnya Perintahnya puasa Nah itu dia Kenapa? Kenapa? Jawab kenapa? Nah ini kalau kita cerdas Membaca Kenapa? Karena puasa Itu ada buka puasanya Kalau solat Ada buka solat Tidak ada Kalau solat Ada kegembiraan Maka Ini disebutkan di semua kitab soheh Orang yang puasa Memiliki dua kegembiraan Pertama Ketika dia berbuka Yang kedua Ketika dia berjumpa Tuhannya Nah itu dia Jadi bagi orang yang berpuasa Orang yang puasa itu memiliki dua kegembiraan Yang pertama Yang pertama Yang kedua Yang kedua Sebenarnya Satu ayat ini Satu 184 ini Kata Sultanul Ulama Ya Sayang Zudim Minam Jisalam Ada 30-35 persoalan fikir disini Di ayat ini saja Ada 30-35 persoalan fikir Dulu Kalau sekarang Berkembang itu Ini bisa Bisa puluhan Atau ratusan persoalan fikir Satu ayat saja ini Puasa itu sebentar Hanya pada ayam Ma'adudat Pada hari-hari yang ditentukan Menurut Anda Menentukan awal puasa Problem Itu problematis Hanya selisih dua derajat Bisa beda sehari Sama dengan begini Kemarin ilustrasi begini Divan lahir 1999 Ini masuk abad Abad 20 Ya kan Sampai tahun 2000 Abad 20 Kemudian Dita lahir Tahun 2001 Ini masuk abad Ini abad 21 Padahal selisih dua tahun Tapi kok dihitungnya Selisih satu abad Iya kan Karena beda perhitungan abad Hanya beda Dua atau tiga derajat Tapi sudah beda hari itu Nah itu dia Jadi ayam Ma'adudat saja Sudah problematis Sudah persoalan fikir Kemudian Ma'adudat Latihan Ah sorry Mengkana minkum maridun awal Safarin Sakit dan safar Itu problem lagi Fa'id datu min ayam Minuhur Diganti di hari yang lain Problem lagi Kapan gantinya Enggak ditentukan disini Boleh enggak menggantinya Sambil puasa rejab Misalnya Rejab itu loh Sambil puasa suruh Apa Muharram Boleh enggak Niatnya double Misalnya Walhasil ini banyak persoalan Kata Syedin Bina'adudat salam Terutama kalian yang nanti fikir Tapi dugaan saya Kalian enggak tahu Oke Enggak apa-apa Bagus Enggak punya belajar Besok kita belajar Sholat lagi disini Kita perbaiki sholatnya Oke kita Saya khawatir kalian Disamping kurang sering baca Kurang sering baca Tafsir Membaca Tidak direnungi Tidak dikritisi Ya gitu-gitu Tok As Quran Sengono-ngono Gitu-gitu aja Karena dia Tidak ada hatinya terpaut Atau sikap kritis Disini pentingnya Belajar filsafat itu Kemudian Faman Tata Wakhiron Kalau dia punya kerelaan hati Untuk ngasih lebih Wakhirullahu Itu baik untuk apa Kemudian Antasumu Kalau dia puasa Wakhirullakum Baik dari sisi mana Nah kemudian Sabda Nabi juga Seandainya umatku tahu Maka pasti mereka Sepanjang tahun Minta Ramadan Enak aja puasa Kapan kerja Walhasil ini banyak problem Disini Maka kalimat ini Dipungkasi Ingkuntum Ta'alamun Kalau kalian tahu Rupa-rupanya Tidak semua orang tahu Betul ya Nah itu Kalau kita membaca Membaca Quran Dengan cerdas itu Santai ilham ya Anda masih lama disini Nganggu-nganggu Itu pertanda Dia semangat belajar ya Ilham ya Pertanda apa Dukun Semangat belajar Bagus ya Baik Syahrul Ramadan Satu ayat lagi Syahrul Ramadan Unsilafihil Quran Hudal linnasi Wabayinati Minal huda Walfurqon Faman syahidaminkum Mushahrafal yasum Waman kana maridun Au ala Safarim fa'iddatun Min aya Min ukhur Yuridu Allah Bikumul yusra Walah yuridu Bikumul asr Walitu Kminul Aiddata Walitu Kabirullah Walitu Kabirullah Ala Mahadakum Walakum Dashkurun Baik Sekarang Sekarang orang Begini Ayam ma'adudan Hari-hari yang ditentukan Kapan ya yang ditentukan Itu adalah Syahrul Ramadan Nah orang bertanya Pak kenapa Ramadan Diwajibkan puasa Pernah bertanya begitu Ya kan Kok gak diwajibkan Di bulan Dhul Qodah Kok gak diwajibkan Di bulan Jumatilah khir Misalnya Kenapa Karena di Ramadan itu Turun Quran Itu bulannya Al-Quran Month of Revelation Itu Bulan Wahyu Bulan Quran Dan seperti kita singgung kemarin Oh di kelas bahasa Inggris Betul Sudah kita singgung di kelas bahasa Inggris Jadi ketika Quran ya When the holy Quran Send down to a man So that man become The greatest man Means Ramadan Ketika Quran turun ke bulan itu Maka bulan itu bulan terbaik And he send down to one night So that night become night of miracle Means Laylatul Qadar When the holy Quran Send down or descend To a man To a prophet So that the prophet Become the greatest And the best prophet Means Prophet Muhammad S.A.W. Jadi turun ke bulan Jadi bulan terbaik Turun ke malam Jadi bulan malam terhebat Laylatul Qadar Turun kepada nabi Dia menjadi nabi yang Sayyidu alamil mulki wal malakut Sayyidu dunia wal din Sayyidu Sayyidu al-adhani Anbiya wal mursalin Kemudian begitu Bahkan kurirnya saja Menjadi malaikat terbaik Yakni muto'in sama amin Ruhul amin Kurirnya saja Menjadi malaikat terbaik Yakni malaikat Jibril Dan Ini kabar gembiranya Ketika Quran Turun ke kita Sebagai umat Sebagai manusia Maka kita menjadi Uman terbaik Kok gak ada yang amin ini ya Uman terbaik itu Gak tidur Tok Kayak di amaratas Ya kan Nah Itu dia Betul yus ya Oke Jadi orang yang gak doyan tidur Masuk kamar atas Langsung ngantuk Ya kan Jadi banyak pendulum disana Sebenarnya pria Jadi banyak pendulum di hipnotis Yang bergoyang gini Tok ya Yang terbuat dari Bendanya pri lah pokoknya ya Ini bulan Ramadan Yang berkata-kata jorok pri Tidur Tidur semuanya disana Oke Kita teruskan Bahkan menurut saya Saya bisa membaca Insya Allah ya Insya Allah Insya Allah saya bisa membaca Ini dari Dari apa namanya Ini bukan hanya persoalan-persoalan Puasa, ibadah Tapi Ini persoalan sosial Ini persoalan ekonomi dan politik Bahkan ini persoalan kebudayaan Baik Siapa yang memaknai Ramadan Dari sisi budaya Siapa yang menduga Bahwa Ramadan ini Dengan Ramadan jualan lebih laris Sehingga warung harus dibuka Di siang hari Betul ya Betul mubarok ya Ramadan mubarok Maknanya Ramadan mubarok Warung buka di siang hari Ya gak apa-apa Mereka kerja ya kan Anda kalau mau jualan Silahkan Ya kan Wih ini kok buka puasa Apa kok Ramadan warung-warung buka Sebenarnya karena dia gak berdagang Kalau dia yang berdagang Dia pasti mendukung gerakan Buka warung di siang hari Nah itu dia Kadang kita sering tetapkan Apa standar ganda ya Seperti di ngaji tafsir yang kemarin Wailu li mutofifin Kita pakai standar ganda Untuk orang lain itu Kalau untuk diri kita sendiri Yang ringan-ringan Untuk orang lain yang berat-berat Nah itulah manusia Kita teruskan Jadi Ramadan ini Puasa-puasa diwajibkan Di bulan Ramadan Kenapa Karena disana turun Qur'an Oke Unzilafihil Qur'an Bacaan yang sempurna Sebagai petunjuk bagi manusia Satu Dan penjelasan dari petunjuk Dan pembeda Siapa paham bahwa Qur'an itu petunjuk Jawab Kalian yang Islam lah Yang Islam dari kecil Eh Qur'an Paham gak Enggak paham Maka Qur'an Enggak cukup hudan Harus Harus ada penjelasan Dari petunjuk itu Baik ayatnya Dari ayatnya Bahkan nanti Tafsir-tafsirnya Atau dari para ulama Baru dengan itu Kita nanti bisa Ketemu Tafrik ya Garis demarkasi Pembeda Baik Buruk Benar salah Pantes Enggak pantes Dalam perilaku Atau kehidupan sosial Masyarakat Dan seterusnya Oke itu dia Jadi Sebagai petunjuk Dan penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk Dan pembeda Ya betul Begitu ya Jadi Qur'an Hudan Lin Nas Petunjuk bagi umat manusia Baik Aneh gak menurut kalian ini Kalau mau baca begini Teman-teman ya Kalau mau baca Lebih cerdas sedikit Silahkan dibuka Di ayat 187 Ini disini 187 ini bunyinya Ya ayuhal lazina amanu Kutiba'alaikumul kisos Sebelum Kutiba'alaikumusiam Kutiba'alaikumul kisos Di bawahnya nanti Kutiba'alaikum Iza haduro ahadakumul maut Intarukah khoyron Tentang wasiat Baik Kemudian kalau geser Agak-agak ke depan Sedikit Itu Beda lagi Sebentar saya Tadi sudah saya pelajari ya Nah di ayat 172 Ya juala lazina amanu Kulu mintoyibati maharosat Suruh makan minum Suruh bersyukur Nah ini rentetan orang beriman Kira-kira begitu Jadi Quran itu kasih perintah Tidak langsung apa ya Langsung puasa gitu Tidak Jadi Quran itu kasih perintah Ayo makan minum dulu Biasa kalau makan minum seneng ya Nafsu itu seneng Kemudian Apa kebutuhan dasar Itu terpenuhi Basic need ya kan Setelah makan minum Berkehidupan Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Oh pasti nanti ada Harus ada hukum Ada undang-undang Maka berikutnya adalah Kutiba Alaykumul Kisos Filqotla Alhurbil hurdi Dan seterusnya ya Akan tetapi Tiba untuk kita Masa bagi kita Menahan diri Ya ini Setelah itu Diwajibkanlah puasa Itu ya Baik Kita teruskan sedikit Di 185 Kalau lihat bulan Kalau melihat bulan Maka berpuasalah Baik Melihat bulan ini Dengan menghitung Atau melihat langsung Kalau dulu Melihat langsung Kenapa Dulu tidak ada polusi Tidak ada pabrik Apa katanya Dit Oh jelas Oh iya Jelas ya Tidak ada polusi Tidak ada pabrik Tidak ada Apa namanya Kotor ya Di udara Jadi bulan itu Nampak langsung Kalau sekarang tidak ada Oke Falya sumhu Nah ada juga Yang melihat Dengan metode tadi itu Dihitung ya Hisap ya Menurut anda Aneh tidak Setelah itu Setelah itu Waman Kana maridun Au ala safarin Fa'iddatu Min aya Min ukhur Aneh tidak Menurut kalian Kok sampai diulang Dua kali ya Perjalanan Sakit dan perjalanan ini Kenapa Aneh tidak Kalau kalian berpikir ya Kalau kalian Ya memang Perangkatnya kurang Kalian Harus ngaji mantik balawah Dengan baik Kemudian harus Tahu lumul Quran Buka kamus Quran Banyak tafsir yang anda baca Tafsir induk Tafsir kontemporer ya Tafsir Masuat Encyclopedis Kayak Rozi Dan banyak sekali Piranti Untuk anda memahami Quran Itu banyak Harus ngerti Sahabat nusul dulu Ya baca fikir dulu Disiplin-disiplin ilmu Penunjang Quran Fikir tau hitasawuf Baru baca Quran Itu enak nanti Kalau belum ya Sius Quran Gini-gini aja Gak ada yang menarik Kayaknya Iya kan Karena piranti kita Kurang Baik Ini kan diulang Dan redaksinya Nyaris sama Di atas Faman kana Mingkum maridon Yang di bawah Waman kana maridon Bukan mingkum Waman kana Kalau mingkum kan Minnya sebahagiaan kalian Ini kalau ada orang yang Maridon Awala safarin Di ayat yang lain Mardo ya Fa'in datu min aya Min ukhur Kenapa ya Kalau di atas Di hari-hari yang ditentukan Kalau ada yang sakit Ya Nanti atau perjalanan Diganti di hari yang lain Jadi nabi itu begini Yuridullah Bikumul Yusrah Ayat Quran ini Kalau kita ngaji balako Seimbang Seimbang Kalau di atas Opsinya Wa antasumu Khairul lakum Di atas Opsinya puasa Tetap lebih baik Kalau di bawah Yuridullah Bikumul Yusrah Wala yuridu Bikumul Usrah Allah kehendaki Yang gampang Bukan yang sulit-sulit Bagaimana Pak Kalau ada orang Kuli bangunan Bekerja Dia gak kuat puasa Tetap dia wajib puasa Romantut Malam Niatnya puasa Sahur Nanti kalau jam 10 Gak kuat itu urusan lain Dia boleh iftor Bukan sedari pagi Sudah merokok Misalnya ngopi Bukan Nah Yuridullah Jadi nabi ini Kalau dihadapkan Dua persoalan Pasti beliau pilih Gampang Kalau dua-duanya halal Kalau dua-duanya mubah Pasti pilih yang Gampang Jadi misalnya Yusrah melakukan Pelanggaran Yusrah ini sebagai Pertapa Di atas Di kamar atas Sudah wali Beliau ini Diangkat kewaliannya Oleh Allah Suatu ketika Melakukan perbuatan dosa Malaika turun Kau dicabut kewalianmu Atau kelaminmu Katanya Kan opsi yang sangat berat Itu bagi Yusron Ya kan Oke Minta Yusron Cabut apa ya Cabut kewalian aja deh Wali bisa usaha lagi Kalau kelamin tumbuhnya Nanti takut gak maksimal Katanya Kalau tumbuh lagi Kalau gak Katanya Nah itu cerita humor saja ya Gak bisa dianggap Gak apa-apa Oke Kira-kira Dulu perjalanan Apa namanya Melihat bulan itu Naik bukit Naik turun bukit Bisa sakit Bisa jauh Maka berlaku Ayat ini Yakni Sepertinya ada di Lamongan sana Jadi perjalanan Berkuda misalnya ya Belum ada kendaraan lah ya Atau ini di tengah hutan Dibutuhkan perjalanan Sehari semalam misalnya Kalau pulang pergi Dua hari dua malam Maka perjalanan saja Sudah melelahkan Dan bikin sakit itu Misalnya ya Mungkin gak begitu itu Menurut Menurut Pohri Mungkin gak Ada kejadian seperti tadi Mungkin Mungkin saja Sangat mungkin itu Ilham Mungkin gak ada kejadian begitu Mungkin Sangat mungkin ya Tapi beruntung Anda gak tinggal disitu Oke Jadi misalnya Di desa ini Bodoh semua Awam semua Hanya untuk nekok Bulan saja Harus ke puncak gunung Nah Kalau ada kejadian seperti itu Dan Maridon Awalah Safarin ya Ya Maka boleh diganti Atau bekerja Sebenarnya Gak usah jauh-jauh keluar Pulau Jawa ya Di Bojonegoro Di Madiun Di Nganjuk Masih banyak penduduk Yang tinggal di tengah hutan Dan perempuan semua Di Ya Di hutan memang tinggal mereka itu Karena masyarakat Laki-lakinya pergi Seharusnya MKN pindah ke sana Ya kan Laki-lakinya pergi semua Cari saja browsingnya Jadi kadang Saya kalau nganggur itu Baca Human Development Index Index pembangunan manusia Ini mana ya Kota paling ini Kabupaten saya Kabupaten Malang misalnya Ternyata nomor 18 Jadi Kabupaten Malang Kabupaten terbodoh Nomor 18 Ini kabupaten paling bodoh Sebenarnya Bahwa itu Pasuruan Nomor 22 Maka banyak praktek Jual beli agama Ya apa namanya Hoax Disinformasi Ya kan Kabupaten Malang Kalau kota Malang Nomor 2 ya IPM nya itu Kota Surabaya Nomor 1 Nanti di bawah itu Yang nomor 30 sekian Terakhir 36 Kabupaten Sampang Rohim Oke Biar Anda tahu saja Nggak Ini bukan menghina Bukan Supaya Anda tahu Nanti pulang ke Madura Tanggung jawab Anda apa Nah gitu dia kan Itu baru santri gitu Dan mahasiswa Yang punya otak You consider Have it ya Kalau Anda mengira Bahwa Anda punya itu But I'm not sure Oke kita teruskan Jadi di tempat-tempat tadi itu Masih banyak orang terbelakang Seharusnya Tukang-tukang ceramah Di TV Di Youtube Pergi ke sana Karena Nunggu pemerintah Kapan Iya kan Baik Nah Suatu ketika Saya pun pernah ke sana Pernah mendatangi Bukan yang di Boconogoro Yang di tengah hutan Nah kemudian Jadi di sana Masyarakat hidup ini Sangat sederhana Kemudian Akses sana juga Sangat sulit Kok di sana Di Malang Selatan itu loh Di rumah saya Masih makandang Iya kan Ketika ajak teman Dari Lombok Wah sini banyak batu Banyak batu Di sini Jadi batu Besar-besar Besar kepala itu banyak Tidak usah jauh-jauh Ke kampung orang lain Di kampung saya sendiri Sama Dan kita hidup begitu Sudari kecil Dan tidak ada perubahan Jadi kalau Pulang Kampung Kesulatan Di sana itu 20 tahun yang lalu Dan sekarang Hampir tidak ada bedanya Tapi sementara Di kotakkan sangat cepat Perkembangan itu Baik Di tempat-tempat Seperti itu Di tempat-tempat Yang begitu Masih ada Banyak lah ya Ustadz Guru ngaji Yang sungguh-sungguh Mengajar Mendidik Itu masih sangat banyak Nah maka Keberagamaan Umat Masyarakat Itu bergantung Kepada tokoh agama Yang nama Guru ngaji Iya kan Mereka tidak ngaji Yang hebat-hebat Yang canggih-canggih Yang filsafat Yang tasawuf Tidak Ya mereka ngajarin Iyan puasa Baca Quran Dan seterusnya Tapi kepada mereka lah Agama ini berhutang budi Kalau kita ini apa Teori tok Iya kan Datang kemana Ceramah orang cium tangan Iya kan Lalu dikasih amplop Kemudian minta Di transfer duluan Kemudian naik pesawat Kelas bisnis Misalnya Nah itu dia Dan bedanya ya Jadi bedanya itu Maka disana Apa ya Standar-standar ideal Seperti sholat Harus 40 orang Sholat jumat itu loh Kemudian puasain Apa Harus begini Kemudian Standar 4 sehat 5 sempurna Ya kan Itu tidak berlaku disana Nah itu maksud saya Jadi Persoalan ini semakin banyak Kenapa Karena kebutuhan kita Semakin banyak Catat ya Ini teorisi siluhi ini Atau teori ekonomi Persoalan itu semakin banyak Karena kebutuhan kita Semakin banyak Jadi Kalau lihat bulan Puasalah Misalnya Bulan ini Sudah muncul sekarang Misalnya Tapi karena tinggal Di pedalaman Kayak di berapa desa Tadi yang saya sebutkan Saya tidak sebut desanya Pokoknya ada lah Di berapa kabupaten Di Nganjuk Di mana Di Bojonegoro Tapi dengan perjalanan ke kota Baru 2 hari pulang Akhirnya apa Akhirnya apa Akhirnya puasa mereka Terlambat 2 hari Ya kan Jadi bulan ini sudah ada Tapi tidak kelihatan Kalau anda Di sini ya Misalnya di sini saja Tanpa bantuan teleskop Bulan itu baru nampak Tanggal 2 Padahal seharusnya Tanggal 29 Saban sudah dilihat Iya kan Berarti mundur 2 hari puasa Begitu pula Romadonya mundur 2 hari Kalau anda teori Wah tidak setah itu Mereka seharusnya puasa Ya coba anda tinggal di sana Baru anda tahu Persoalannya apa Iya kan Itu maksud saya Nah makanya kita Beruntung ya tinggal di Masa Ya agak rame Agak di perkotaan Di sini masih desa Kalian yang gampang Akses ke kota Kemana ke stasiun Ke terminal Akses ke kampus dekat Itu kan beruntung sekali Tapi yang di desa Misalnya Maghrib kapan itu Kadang gak tahu Suara adang gak ada Bagaimana hidup di sana Iya kan Atau di luar negeri Yang Islam minoritas Ya perkiraan-perkiraan Saja kadang itu Atau tinggal di Islandia Yang puasanya 21 hari Nah seharusnya Seharusnya Apa ya Ustadz-ustad Toko-toko agama Memperkenalkan fikih Yang lebih ramah Kepada mereka Memperkenalkan fikih Yang peduli Kepada mereka Yang jauh dari Akses agama Akses pengetahuan Ya itu maksud saya Ya seharusnya ada tower Seharusnya disediakan Alat telekomunikasi Seharusnya transportasinya baik Nah itu Tanggung jawab Wali Yul Amri itu Tanggung jawab negara Tanggung jawab pemerintah Tapi nunggu pemerintah Kapan Nah itu pertanyaan Nunggu pemerintah kapan Kapan persoalan selesai Kan kita kan ideal kadang kan Aya maunya sok ideal Menjalankan agama misalnya Wudu harus air mengalir Iya kan Air hanya tersedia Misalnya setimba Yang mau sholat 20 orang Bagaimana Iya kan Bagaimana kalau begitu Nah ini hal-hal Banyak sekali Nanti di Fatul Mu'ini itu ada Jadi menurut saya Fatul Mu'ini Di kitab yang visioner ya Yang ada di zamannya Dan memprediksi masa depan Jadi disitu Wudu dengan air satu gayung Itu boleh Dan dimasukkan tangan itu Bukan dialirkan Ada di bab Wudu ya Di Fatul Mu'ini Jadi kalau Anda melihat loh Kok orang Wudu pakai air Satu Cebok ya Satu apanya Satu gayung Jangan salahkan Anda saja yang belum ngaji Dan betul memang Anda belum ngaji itu Makanya bodoh ya kan Oke Kita ulama Santai aja Santai dia kan Ada juga Reza Pura-pura santai Padahal Anda tahu Santai Baguslah Itu Anda tidak Menyalah-nyalahkan Nah maksud saya begini Jadi ada loh orang Maksud Eh kok orang itu belum Belum apa Belum lebaran Kok orang itu di satu tempat Belum puasa Mungkin dia belum tahu Iya kan Nah ini pentingnya saya kira Apa ya Cara keberagamaan kita Lebih peduli kepada mereka Yang belum memiliki akses sebaik kita Malah saya menyaksikan Anda Mahasiswa Aksesnya banyak Kemudian HPnya bagus Canggih Bodoh Itu sulit dipercaya Outstanding ya Luar biasa lah itu Saya ganti bukan incredible Outstanding Oke Baik Tapi kita juga harus Apa ya Peduli kepada Pada saat yang sama Ya kan Ini misalnya Hukum mau kita terapkan Seandainya Seandainya tidak ada Mastatoktum misalnya Seandainya Apa sabda nabi itu Iza amartukum bisayin Faktumin humastatoktum Kalau aku perintah Kalau lakukan sesuatu Maka lakukan semaksimal mungkin Atau sebisa-bisamu Seandainya tidak ada redaksi itu Maka agama ini sulit Ini dilaksanakan Maka kita beruntung Berhutang budi Kepada para ulama Yang kadang Quran Hadis Hukum Ini disederhanakan Sedemikian rupa Sehingga Islam ini toleran Sehingga ia peduli Dan Dan Ini dia ya Quran itu Setiap bicara agama Itu segera ada kehidupan sosial Di ayat berikutnya Makanya nabi Kalau bicara Aherat itu sambil makan Sambil ketawa Beliau kalau makan Depan rumah Di depan pintu rumahnya Supaya orang nampak Semua yang lewat Saya makan Saya bukan Tuhan Saya makan Saya orang biasa Seperti kalian Kira-kira itu Jadi tidak dipertontonkan Soleh Apa terawih Terus di masjid Tidak Itu kan seneng kalian Ya kan Wih Nabi saja Tidak terawih terus Di rumah Di rumah Di masjid Di rumah terawih Kalau kalian Tidak Terawih di masjid Cari yang cepat Kalau perlu Yang patrokaat Tapi pakai speed 20 ya kan Oke Nah jadi Di ayat ini Kenapa diulang Maman kanat Ini ada teori ya Bahwa kalau ada pengulangan Pasti ada Intensitas makna Pasti ada penekanan Makna yang berbeda Yuridullah Bikumul yustrawala Yuridubikumul usur Walitukmilul iddata Walitukabbirullah Ala ma'adakum Ala'akum Nah nanti Nanti ada Ati-ati musyiam Ila layl Oke Di ayat 187 Itu ada Suma ati musyiam Ila layl Sempurnakanlah puasa Sampai malam Tamam Lengkapilah Tapi disini Tukmil Kalau belum Nampak bulan Walitukmilul iddata Maka Istikmal Sempurnakan Sampai 30 Jadi Puasa ini Turun Perintahnya Ayat tanggal Ah sorry Tahun kedua Hijriah Artinya Nabi wafat Tahun 11 Hijriah Artinya Nabi puasa Hanya 9 tahun Hanya 9 kali Ramadan Dari 9 kali Ramadan itu Ada saat pendapat Hanya 1 kali Yang genap 30 Ada pendapat lain Hanya 2 kali Berarti rata-rata Ramadan itu 29 hari Tapi kalau Nggak nampak Ya karena beda Posisi bulan ya Posisi bulan Di Saudi Dengan Indonesia Itu beda Apalagi di Kutub Utara Ya pokoknya Jangan 31 hari Ya kan Jadi Boleh jadi Di satu tempat Dan tempat lain Itu kan berbeda Apa peredaran bulan Yang dilalui Garis edar bulan Itu kan berbeda Maka kalau 29 ini belum nampak Litub Milul Iddata Istikmal Sempurnakanlah Sampai 30 Setelah itu Fatu Kabirullah Maka Takbiran Maknanya Untuk Kabirullah Ini maknanya Lebaran Baik Yang dimau Yang gampang Satu lagi Aneh ya Jadi setelah Setelah puasa Tentang doa Setelah puasa Tentang doa Ya itulah Ayat Quran Begitu Setelah Kisos Apa Wasiat Lalu puasa Baik kita baca Muhammad Kalau kau bertanya Sorry Kalau hambaku bertanya Kepadamu Muhammad Apabila bertanya Kepada Muhammad Ibadih Hamba-hambaku Anni perihal aku Allah Faini khori Jawalah Aku ini dekat Allah dekat Ujibu pasti Aku menjawab Doanya orang-orang Yang berdoa Kalau dia berdoa Padaku Hendaklah mereka Memenuhi Perintahku Atau seruanku Beriman kepadaku Semoga mereka Beroleh Beroleh Irsyad Beroleh bimbingan Atau direction Oke Kenapa ya Setelah Dua ayat Sorry Tiga ayat Tentang puasa Setelah itu Tentang Doa Apa maknanya Ini kalau cerdas Membaca Quran Begini Supaya kalian cerdas Membaca Quran Kok ada yang amin Ini ya Ini Quran ini Untuk orang yang cerdas Pak Kalau orang yang bodoh Bagaimana Ya untuk orang yang bodoh Juga Tapi anda mau pilih bodoh Atau pilih cerdas Bismillahirrahmanirrahim Jadi Quran ini Ini adalah Ramadan adalah Sudah saya katakan Kutiba'alaikumus siam Oke Kutiba'alaikumus siam Siam ini fisik ya Berarti Ramadan adalah Siam Ramadan Kalau siam Kuasa Berarti Ramadan adalah Syahrul Jihad Bulan untuk kita melatih Mendayagunakan fisik Jim Hakdal itu Tokoh dan Masyakoh Kemudian di Ramadan Ada Syahrul Ramadan Allazi Unzilafihil Quran Berarti mempelajari Quran Ramadan adalah Ramadan adalah Syahrul Ijtihad Oke Syahrul Ijtihad Bulan dimana kita Mendayagunakan Quran Mendayagunakan Intelektualitas Mempelajari Quran Jadi ia Madrasah Satu bulan Kurikulumnya Quran Kemudian di Ramadan Ada perintah berdoa Ini ya Wa'idha Wa'idha Sa'ala ka'ib Wa'idha Sa'ala ka'ib Adi'anni Fa'inni Qorib Ujibu Da'wata Berarti Ramadan ini Syahrul Mujahadah Bulan pendakian Spiritual Nah ini cara Membaca Quran Yang lain Saya tidak tahu Apakah ada Mufasir yang katakan Ini Tapi Kedengarannya Baru saya Ya mungkin ada Mungkin yang lain ada Mas kita sombong Siapa tahu Mungkin ada Yang lain Tapi bahwa Saya mufasir Bukan kalian Yang mengakui Tapi Profesor Kurashihab Bukan kalian Dan saya tidak penting Pengakuan kalian Diakui kalian Atau tidak Tidak pentingnya Rokok saya tambah Habis juga Ya kan Ngapain Relax bro Oke Jadi Ramadan Syahrul Jihad Pendaya gunaan fisik Puasa itu fisik Melatih fisik Makanya Perang Badar Di Ramadan Revolusi kemerdekaan Indonesia Ramadan Kemudian Syahrul Jihad Ramadan Bulan ngaji Tadarus Baca Quran Ngaji tafsir Kitab-kitab Ya kan Kalau disini Sudah biasa Yang dikaji itu Al-Farku bin Al-Firoq Tarikh Ibn Khaldun Biasa ngaji-ngaji begitu Ya kan Ngaji yang keren lah Pokoknya Oke Kemudian Ramadan ini Bulan memanjatkan Doa Syahrul Mujahadah Makanya ada Terawih Ada Kiyamul Lail Yang biasa Tidak tahajud Jadi tahajud Jadi jihad Pendaya gunaan Intelektual Memperluas Wawasan cakrawala Dan seterusnya Mujahadah Pendakian spiritual Jihad Bulan melatih fisik Ini semua Ini namanya Konsep Bulan mengganti Mindset kita Maka bulan ini Disebut Syahrul Juhdi Syahrul Juhd Bulan Untuk kita Bersungguh-sungguh Merubah sikap mental Atau mindset kita Jadi Ramadan adalah Syahrul Juhdi Wal Jihad Syahrul Ijtihadi Wal Mujahadah Maka Ramadan Syahrulnya Mujahid Bulannya Para Mujahid Disini yang Syahrul Mana Syahrul Ya Oh sakit Oke Syahrullah ya Panggilannya Allah dia Oke Ada orang Dikasih nama Bulan Aneh ya kan Tapi Wajar Itu di Indonesia Dibenarkan Ada yang namanya Maulid Ada yang Ramadan Oke Kita teruskan Nah ini Cara membaca Quran ya Nah ini Ini Merumuskan Seperti ini Saya kira Belum ya Kalau kalian baru S1 S2 Sekolahnya Belum ya Ya harus ngaji Lebih serius Lebih lama ya Saya ngaji Tafsir tematik Itu sejak 2011 Berarti sudah 13 tahun Jadi kalau Anda baru Setahun 2 tahun Belajar tafsir Belum Belum Masih lama Banget Lama banget Dan setelah Saya belasan Tahun ngaji Baru saya dipanggil Oleh Profesor Kurasihab Untuk jadi Dewan Pakar Di PSG Saya gak butuh itu Gak penting Gak ada gajinya Gak ada duitnya Kalau ada duitnya Bisa kita pertimbangkan Nah itu dia Betul Berarti saya menuduh Saya matri Masya Allah Itu santri Begitu ya Oke kita teruskan Baik Jadi begini Ramadan ini Biasa ya Ketika puasa Ini biasanya Biasanya Saya gunakan Dua perspektif Orang susah Dan orang Orang susah Dan orang seneng Atau orang kaya Orang miskin Lebih gampang Hidup ini kan Terombang Ambing Bainal Qob Di Walbasti Kalau orang miskin Sumpahnya Ramadan itu Karena Jawab Karena Lapar Ya oke Atau karena Mau lebaran Ya kan Oke Ketaruh lah itu ya Jadi lapar Sebenarnya Yang kaya Juga lapar Juga Jadi pusing Karena dia Mau lebaran Apa Nanti Bayar zakat Apa Lebaran Apa Anaknya Banyak Siapa Suruh bikin Banyak Banyak Ya kan Pokoknya Gitulah Jadi yang Lebih dipusingkan Sebenarnya Oleh orang miskin Ibadahnya Atau ekonominya Jawab Ibadahnya Atau ekonominya Ekonomi ya Oke Berarti Ibadah Tidak ada persoalan Sebenarnya Ya kan Oke Nah Kemudian Kalau mereka Lebih memusingkan Masalah ekonomi Biasanya Kita mengadu Ke siapa Ngadu ke Jokowi Jokowi Ya kan Ngadu ke pemerintah Kalau melarat Anda miskin Mengadu ke pemerintah Ya misalnya Ke Jokowi Ya kan Ya sudah Jokowi Saya pun Joko Joko itu Bahasa Jawa Itu Perjaka Jokondo Jangan bilang Siapa-siapa Oke Jadi saya Sebenarnya Perjaka Hanya nyamar saja Oke Baik kita teruskan Nah Kalau miskin Misalnya Pusing dengan Ekonomi Ramadan ini Sebenarnya Bulan kita Bertapa Menjadi Pertapa Menjadi Apa ya Nocturnis Nocturnis Sering bangun Malam Seperti Kelelawar Beberapa Kalian Kalau kena cahaya Yang Tidak kuat Tadi Senang tidur Nocturnis Nocturnis Kelelawar Kalian Oke Jadi Bulan kita Menjadi Pertapa Sering bangun Malam Jadi Ramadan itu Digambarkan Bukan makan Tapi Kenapa TV Iklan-iklan Menggambarkan Ramadan Bulan makan Semua Obat itu Seolah-olah Harus dikonsumsi Ketika puasa Obat kuat Ya kan Kemudian Obat Apalah Obat Mah Jadi Ramadan Seolah-olah Puasa ini Mengganggu Perut Seolah-olah Begitu Padahal Apa ya Motor Atau Mobil Atau Mesin Itu Senang Kalau Istirahat Ya kan Dipakai Sebelas Bulan Mesin Pencernaan Ini Kalau Istirahat Kan Seharusnya Senang Malah Digambarkan Enggak Kuat Digambarkan Emah Kemudian Apa Lagi Apa Ya Lemes Saya Mau Cerita Sirup Tapi Takut Nyebut Merk Apa Pokoknya Sirup Sirup Pokoknya Ada iklan-iklan Yang Makanan Saja Pakaian-pakaian Kemudian Glamor Jadi Ramadan Ini Bulan Paling Glamor Versi TV Bulan Paling Glamor Bulan Perayaan Pseudo Religiositas Jadi Keberagamaan Palsu Kemudian Maka Agama Ditampilkan Oleh Seudo Ulama 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 Palsu Ya Versi TV Maksud saya Ya kan Pokoknya Gitu Ulama Yang Menghibur Bodoh Gak Bapa Yang Mending Orang Seneng Sesuai Rating Dan Dan Baik Maka Orang Yang Jauh Dari Agama Begitu Mendekat Ke Agama Pasti Pertanyaannya Tuhan Dekat Atau Tuhan Adakah Begitu Jadi Dia In Cepat Cun In Ketemu Tuhan Ada Cara Cepat Sebenarnya Ada Kalau Untuk Yusron Saya sarankan Hidup Di Cina Di Cina Ada Mercy Killing Ada Mercy Killing Mercy Killing Ini Euthanasia Suntik Mati Oke Karena Kalau Mati-Mati Yang Lain Yusron Sering Misalnya Near Death Experience NDE Near Death Experience Mati Suri Pengalaman Mati Sejenak Near Dekat Death Kematian Experience Pengalaman Pengalaman Mati Suri Yusron Sudah Sering Kamar Atas Kan Sering Mati Suma Para Pertapa Disana Langsung Tergeletak Tidur Semua Bangun Sore Menjelang Maghrib Tau-tau Bikin Status Ya Allah Kok udah Maghrib Padahal Masih Semangat Semangat Puasa Tidur Dari Pagi Juga Teman-teman Yang dari Lombo Yang kamar Bawah Itu Sama Sebenarnya Masya Allah Kok udah Buka Padahal Masih Semangat Puasa Ada yang Begitu Kemudian Update Status Ketika Sholat Tahjud Rokaat Kedua Dia Selfie Begini Jadi Tangan Yang Nampak Satu Alhamdulillah Baru Tahjud Rokaat Kedua Atau Yang Tangan Panjang Pake Besit Tengsis Tengsis Bukan Yang Bisa Dimakan Oke Kita Teruskan Baik Jadi Begini Orang Yang Memasuki Syahrul Mujahadah Bulan Pendakian Spiritual Kaya Miskin Apapun Saja Dia Pasti Bertanya Tuhan Ada gak Tuhan Dekat Begitu Pasti Kita Bertanya Tentang Tuhan Ya Allah Mumpuni Saya Pasti Begitu Jadi Begitu Memasuki Pintu Spiritualitas Pertanyaan Pertama Kita Adalah Tentang Tuhan Dan Kasih Jawaban Muhammad Firman Allah Begitu Yang Miskin Yang Kaya Semua Aku Akan Jawab Doa Orang Yang Berdoa Kalau Dia Berdoa Ini Redaksinya Menarik Mungkin Pernah Saya Sampaikan Sebelumnya Saya Akan Jawab Doa Orang Yang Berdoa Kalau Dia Berdoa Artinya Betapa Banyak Yang Kita Anggap Berdoa Secara Lisan Tapi Secara Batin Belum Berdoa Secara Syariat Kita Berdoa Tapi Secara Hakikat Belum Belum Berdoa Ada yang Berdoa Sombong Banget Itu Tuhan Kalau Engkau Engkau Sibuk Tolong Ampun Ampunilah Aku Misalnya Jika Diperkenankan Aku Doa Itu Harus Maksa Gak Allah Ammai Yujibul Muttor Ra Iza Zaa Di surat Anamal Atau Nahal Nanti Periksa Aman Aman Itu Banyak Sekali Lima Atau Enam Kali Disitu Jadi Siapakah Zat Yang Maha Menerima Doa Orang Orang Yang Kepepet Jadi Berdoa Ini Harus Iftikor Harus Dengan Merasa Rendah Diri Hina Dina Sangat Butuh Muttor Merasa Merasa Sangat Kepepet Kepada Tuhan Sangat Mendesah Jadi Begini Betapa Banyak Orang Yang Dia Menganggap Dia Telah Berdoa Padahal Hakikatnya Belum Lisanya Berdoa Karena Doa Setelah Ia Hafal Tapi Hatinya Lalai Maka Sabda Nabi Allah Nabi Nabi Menerima Doa Dari Hati-hati Yang Lalai Baik Lagi Pula Jadi Begini Ini Allah Memperkenalkan Diri Sebagai Almujib Jadi Kalau Di Apa Di atas Ini kan Kutiba Ada Failnya Disitu Siapa Yang Mewajibkan Yang Mewajibkan Diwajibkan Bagimu Puasa Siapa Yang Mewajibkan Disitu Jawab Siapa Siapa Yang Mewajibkan Yang Mewajibkan Puasa Siapa Disitu Ada Yang Mewajibkan Pri Siapa Pri Nggak Ada Disitu Nggak Disebut Allah Disitu Artinya Kewajiban Puasa Ini Demi Keuntungan Manusia Demi Profit Manusia Nggak Ada Kepentingan Tuhan Disitu Kutiba Alik Musyiam Siapa Yang Mewajibkan Nggak Disebut Ini Pasif Voice Ini Mewajibkan Juhul Beda Kalau Kata Allah Tidak Disebut Allah Disini Fa'ilnya Tidak Disebut Disini Berarti Puasa Demi Kewajiban Manusia Nah Karena Kita Naik Dari Sahrul Juhdi Wal Jihad Menuju Ijtihad Menuju Mujahad Khususnya Di akhir Ramadan Kan Ada Iktikaf Ada Ada Orang Bertanya Pak Bisakah Iktikaf Ini Bisakah Kita Iktikaf Sementara Kita Punya Kesibukan Bisa Bisa Coba Coba saja Iktikaf Di Mesjid Memang Tujuannya Kita Apa Merefleksikan Diri Merenung Bertobat Saya Sudah Males Dulu Saya Beberapa Kali Biasanya Iktikaf Cari Mesjid Yang Agak Besar Di Kepanjen Ini Kan Ada Tapi Disitu Wujuhu Yawma Izin Nadiroh Ila Jauhliha Nadiroh Jauh Jauh Itu HP Pada Malam Itu Wajah Mereka Berseri-seri Kepada HP Mereka Memandang Nah Itu Dia Kalau Dikurkan Ila Rubiha Nadiroh Wujuhu Jauh 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 Itu Kanan Tempat Kita Muter-muter Berubah Rupa HP Itu Nah Itu Dia Ini Orang Iktikaf Kok Pegang HP Semua Enggak Sekalian Saya Tinggal Dalam HP Beriktikaf Di Dalam HP Akhirnya Kita Males Sebenarnya Alasan Saya Males Kesana Bisa Bisa Dan Memang Iktikaf Ini Kita Tinggalkan Kehidupan Dunia Semalam Dua Malam Atau Tiga Malam Coba Saja Itu Dan Hasilnya Baik Untuk Spiritualitas Kita Sebelas Bulan Kedepan Di Luar Romantun Tapi Kalau Untuk Kalian Di Musola Sudah Jadi Kalau Dugaan Saya Kalau Kalian Kalau Macam Ilham Ini Kalau Apa Namanya Itikaf Musola Dia Bersandar Begini Apalagi Dita Langsung Suai Jemalah Headset Pasang Disini Betul Ya Ilham Loh Dengarkan Ngaji Ngaji Saya Yang Didengerin Itu Betul Ya Bukan Itikaf Namanya Itu Kamuflase Ya Baik Kita Teruskan Jadi Ramadun Ketika Memasuki Syahrul Mujahada Orang Bertanya Semua Tentang Tuhan Nasib Saya Gimana Saya Diampuni Atau Tidak Lebaran Ini Gimana Pokoknya Begitulah Sumpek Dengan Segala Persoalan Mengandu Kepada Tuhan Katakan Muhammad Aku Pasti Menjawab Kenapa Karena Sebelum Kita Berdoa Sebelum Kita Da'i Sebelum Kita Iza' Da'an Allah Itu Sudah Al-Mujib Allah Maha Mengijabah Doa Jadi Begitu 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 Apa ya Begitu Maha Pemurah Dan Maha Dermawannya Iya Sampai Sampai Karena Dia Al-Mujib Sebelum Kita Ada Sebelum Alam Raya Ini Ada Jadi Allah Ini Ada Tentu Sekaligus Al-Mujib Dia Maha Mengijabah Doa Maka Kata Kitab Hikam Itu Digerakkannya Lisan Kita Berdoa Jadi Allah Itu Al-Mujib Ini Beda ya Misalnya Begini Saya Baca Ya Allah Ya Kodim Ini kan Zikir Seolah-olah Prestasi Saya Secara Syariat Tapi Dalam Perspektif Tasawuf Tidak Begitu Zikir Ini Cara Allah Menyebut Namanya Melalui Mulut Kita Misalnya Kita Memberi Orang Membantu Misalnya Memberilah Apa Yang Ringan-ringan Yang Menolong Misalnya Memberi Makanan Ini Cara Allah Menyebut Namanya Sendiri Aljawad Melalui Tindakan Kita Jadi Tindakan Kita Memberi Orang Menolong Orang Adalah Perpanjangan Tangan Dari Tuhan Yang Aljawad Ngapun Murah Itu Paham Ya Berarti Bukan Usaha Kita Bukan Prestasi Kita Menolong Mengajar Mendidik Mencerdaskan Bangsa Bukan Bukan Jasa Kita Yang Guru Misalnya Yang Guru Yang Ustadz Kan Sering Merasa Begitu Kalau Filsuf Beda Demikian Pula Kalau Kita Berdoa Lantas Ujib Allah Mengijabah Doa Kita Bukan Gara Gara Kita Tapi Gara Gara Memang Allah Ini Al-Mujib Jauh Sebelum Kita Berdoa Bahkan Jauh Sebelum Kita Ada Ayo Berdoa Udo' Ini Di Ayat Yang Lain Astajib Lakum Berdoa Padaku Pasti Akan Aku Kabulkan Seolah Allah Itu Saratnya Allah Mengabulkan Kita Memberi Kita Saratnya Dengan Doa Tidak Ketika Allah Memberi Nikmat Ijad Mewujudkan Kita Apakah Kita Berdoa Kita Belum Ada Nah Ini Supaya Dirubah Karena Ini Sahrul Mujahadah Pendagian Spiritual Jangan Hanya Mengandalkan Kecerdasan Atau Jangan Jadi Wahag Di Anda Misalnya Wih Wudu' Uni Astajib Lakum Gak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Dia Nggak Ngan Jitauhi Banyak Yang Mustahil Allah Mustahil Nggak Ada Allah Mustahil Bodoh Allah Mustahil Terpaksa Banyak Bada Mustahil Bagi Allah Ya Yang Bodoh Sok Pinter Dia Bada Yang Mustahil Bagi Allah Ya Banyak Bro Mustahil Allah Ada Dua Mustahil Dia Miskin Mustahil Dia Bisa Kita Paksa Banyak Sekali Mustahil Dia Mati Ya Karena Mati Itu Makhluk Berarti Banyak 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 Kalau Ngaji Makanya Hati-hati Banyak Anda cari Di medsos Itu Doa Aja Bro Doa Saja Sis Wai Sister Villa Ya Gitu Gitu Kan Yang Hijab Hijab Biasanya Makanya Ada Orang Pake Jilbab Dimarahi Oleh Bapaknya Bahkan Diancam Mau Diusir Namanya Sari Sari Cepat Lepas Jilbab Jilbab Yang Ada Cadarnya Ternyata Sarimin Namanya Jangan Ayah Aku Mau Pake Hijab Aku Seneng Kau Kalau Nggak Kau Pergi Kau Kau Dari Rumah Kau Begitu Kan Pergi Dari Rumah Kau Katanya Jangan Ayah Jangan Ibu Begitu Cepat Saridin Ternyata Saridin Atau Sarimun Namanya Sarimun Mau Pake Hijab Oke Kita Teruskan Jadi teman-teman Begini Kalau kita menolong Kalau kita mendidik Mengajar Atau memberi nafkah Keluarga Misalnya Atau berbuat baik Tetangga Itu kita perpanjangan Tangan Tuhan Bukan usaha kita sendiri Nah lalu Anda yang sok-sok pinter Bertanya begini Apakah itu Jabariya pak Bukan Bukan Jabariya Nggak begitu Majibur itu terpaksa Fatalistik Ini nggak terpaksa kok Saya nolong Tangan kemauan saya Tapi ini perpanjangan Dari Masyiatullah Perpanjangan tangan Dari kehendak Tuhan Itu Kudrah Irodahnya Allah Saya bisa Bisa nolong dia Bisa nggak nolong Tapi saya pilih nolong Nah itu berarti Masyiatullah Perpanjangan Tuhan Dari Allah Yang Aljawab Apakah saya punya kehendak Punya Saya punya pilihan itu Saya pilih nolong Atau nggak nolong Ya kan Jadi misalnya Ada siapa Pria kan Dengan pakaian Kebesarannya Mermit Hanya pakai segini Hanya menutup Payudaranya saja Pria ini Pusarnya kelihatan Atau suatu ketika Pria menjemur pakaian Nampaklah baterainya Itu Reza bisa memilih Menyentilnya atau tidak Reza memilih Tidak menyentil Langsung menendangnya Itu dia Perhatikan punya pilihan kita Pilihan terbaik Itu dia Jadi kita punya pilihan Sama dengan berdoa Jadi jangan dikira Doa itu bisa Mengatur Tuhan Maka doa terbaik Yang kita minta Kata Guru Alexandria Doa terbaik adalah Seagar kita mau Doa terbaik Yang kita minta Kepada Tuhan adalah Agar kita Agar Allah Nugerahkan kita Kemampuan Untuk taat kepadanya Jadi doa terbaik Jadi doa terbaik adalah Agar jadi hambanya Walhasil itu Jadi Allah ini Al-Mujib Jauh sebelum kita berdoa Maka hidup ini enak Lebih ringan Dengan perspektif Menjalani takdir Itu lebih ringan Mereka menuhi perintahku Ayo kita ini Menjadi Ijabah Kata Ibn Khaldun Masyarakat yang mutahadir Yang hadorah Adalah masyarakat yang Ijabah Responsif Siapa yang Adan Ashar tadi Teman dari Lombok Siapa Namanya Marta Oke Marta Ibrahim Disini ada yang dijual Namanya Martabak Siapa tahu penjualnya Pak Ibrahim Oke Jadi Santai bro Santai Relax ya Jadi misalnya Adan Itu jangan dikira Panggilannya Ibrahim Tapi panggilan Allah itu Atau Reza Yang Adan abad 14 Jadi Dari ayat-ayat ini Saya kira sampai disini Pertemuan yang akan datang Kita teruskan Ayat berikutnya Malah pergaulan suami istri Di bulan Ramadan Aneh enggak itu Kok di tengah-tengahnya Ada doa ya Jadi setelah puasa Menentukan perintah puasa Di hari-hari yang ditentukan Kemudian kalau sakit Atau perjalanan Gimana kendalanya Kemudian kalau enggak kuat puasa Apa solusinya Kemudian Ramadan ini turun Quran Artinya kita harus banyak baca Quran Kemudian Kalau sudah nampak hilal Berpuasalah Atau nampak hilal Maka berbukalah Maknanya Rayakanlah hari Idul Fitri Kalau belum nampak Lidup nilai data Sempurnakanlah bilangannya Sampai 30 Lantas politikabdirullah Setelah itu Ayo kita takbiran Dan kita syukuri Prestasi berpuasa ini Kurang-kurangnya setahun sekali Lantas Ayat tentang doa Setelah ayat tentang doa Pergaulan suami istri Bagaimana ini bisa kita jawab Kita akan jawab minggu depan Ada pertanyaan? Ya? Ada ya? Oke Saya tidak pegang hape Tolong bacakan saja Oke Jadi orang yang profesinya Misalnya begini Profesinya tadi Makanya Sama dengan begini ya Bunga bang ini halal atau haram Kalau anda anggap riba Jelas haram Tapi di ulama-ulama Ahlusunah itu bukan riba Makanya bunga bang tidak haram Iya kan? Sama dengan begini Ada orang yang menghalalkan rokok Dia dianggap penyakit Iya kan? Sebenarnya penyakit itu ada di gula Di garam Di Vetsin Apa namanya? SGM Iya kan? Penyakit ada di mana-mana Di ikan ada Ada racunnya Di beras ada Pestisidanya Walhasil di mana-mana Ada penyakit Hanya kita anggap Anggap itu penyakit Atau makanan Gitu saja Nah demikian pula orang Yang kalau pertanyaan tadi ya Bagaimana Apakah orang yang Profesinya memungkinkan Dia untuk berbuka puasa Maknanya membatalkan puasa Apakah dia boleh berbuka puasa Dan kalau dia Tidak sempat mengganti Sepanjang tahun nanti Sampai Ramadan lagi Bagaimana? Ada itu Fafidjatun to'amu miskin Meskipun ada yang dimaksud Miskin itu Kalau mau kasih lebih Ya baik Ada dua Ada empat Ada banyak Terserah ya Jadi begini Makanya safar tadi Ada yang memaknai Itu pindah dari tempat A Ke tempat B Perjalanan normal lah ya Perjalanan yang Sebagaimana yang Konvensional Tetapi ada juga Yang dimaksud ini Bagaimana kalau Profesi Pekerjaan Ada teman kita Juga Amru kok Yang mendok disini Dia kerja Panjat tower terus Dia tidak kuat puasa Ya bagaimana Tetap niat puasa Jadi kita wajib kok Kenapa sih orang Menggauli istrinya Di siang hari Ramadan Itu hukumannya sangat berat Kenapa? Karena di bulan itu Diturunkan Quran Kan kan Sanksinya puasa dua bulan ya kan Kan sama dengan Yang membatalkan puasa yang lainnya Ini makan Kok kalau makan enggak Sanksinya hanya mengganti Satu-satu puasa Yang dia tinggalkan saja Kalau dua ya dua Enggak dua hari ya kan Tapi kok kalau Menggauli istri berbeda Iya kan Nah itu dianggap Tidak memuliakan Ramadan Keagungan Ramadan Nah sama dengan begini Nah sama dengan begini ya kan Kita berbuat salah Misalnya enggak sengaja ya Jadi Dita sama-sama naik bis ya Tiba-tiba ada guncangan atau apa Lalu jatuh ke pangkuannya pri Minta pangku ke pri Misalnya Maaf ya mas Maaf ya mas Maaf ya mbak Ternyata mas-mas ya kan Jadi pri hanya pakai menutup Gini kan Rambut panjang di gerak cewek Begitu di pak Dibuka berkumis Nah oke Kita bersalah kepada orang yang tidak dikenal Dan bersalah kepada orang yang sangat kita cintai Bagaimana rasanya? Nah itu dia Demikian pula Ramadan ini Sangat kita cintai Dicintai oleh Allah dan Nabinya Seharusnya ada ya Perasaan bersalah itu ya Ya kita doakan Semoga punya pekerjaan yang lebih layak Sehingga bisa puasa Dan hakul yakin saya ya Kalau dicari-cari Dicari sungguh-sungguh Ada solusi untuk dia puasa Ada solusi Enggak mungkin sepanjang tahun Yang enggak sempat puasa itu Mungkin sekarang Tapi dua tahun Atau setahun berikutnya Pasti ada Sama dengan begini Ada orang Disini loh Pak Sul itu kerja Iya kan Tahun-tahun lalu ya kan Tukang Dan berat itu kerja puli bangunan itu Puasa kuat kok Tapi ada orang yang Hanya leha-leha Tergeletak saja Enggak kuat puasa Iya kan Berarti tergantung niat itu Tergantung niat Saya sudah mencoba puasa ya Karena saya tinggal Pernah tinggal di beberapa negara Tahun lalu saja puasa itu 18 jam setengah Dan juaca minus Mimisan keluar darah terus Tapi kalau mau Puasa juga Dan saya banyak kegiatan seharian Beran tidur itu Dan normal-normal saja Dan baik-baik saja sebenarnya Atau seperti kemarin Saya seriawan ambil satu bulan Hanya minum teh saja Enggak makan nasi Berminggu-minggu Hidup juga kok Iya kan Jadi tergantung mindset Makanya Ramadan ini Sahrul Juhdi Bulan mengganti mindset Ya bahwa Kalau mindsetnya sudah Mindset gak kuat ya Ya sulit Ya gak kuat akhirnya ya kan Lihat apa Misalnya kan Lihat apa Penghapus ini Macam pisang goreng ya Apa Martabak ya kan Ya sudah Kalau itu mindsetnya Nah Baik kepada orang yang tadi Caranya tentu Membayar fidya Tapi kalau dia mau berusaha Bisa Dengan tujuan Mengagungkan Memuliakan Ramadan Beda kalau orang Sudah sepuh Atau dia sudah tua Dewasa Misalnya 30-40 Tapi mu'alaf Baru masuk Islam Nah itu beda lagi itu Beda lagi kalau itu Ya yang apa Pendapat Sewa Bazuhaili Tadi kita singgung sedikit ya Nah apa Difikul Islam Nah kemudian Ada lagi begini Ada orang yang Ramadan ini kan Mindset kita Mindset puasa Makanya Silahkan ada solusi Apa tadi Solusinya adalah Fafidjatun to'am isi Tapi tetap Wa antasumu Khayirul lagum Kalau kau puasa Itu tetap lebih baik Ada beberapa Kelonggaran Ruhsoh tadi Solusi Tapi sekali lagi Ayat itu diakhiri dengan Kalau kau puasa Tetap lebih baik Di Al-Baqarah 184 Tadi itu Nah oleh karena itu Silahkan Tidak apa-apa ya Membayar fidya Sangsi atau denda Membayar fidya Tadi itu Tapi kita harus berusaha Masa tahun depan Gitu-gitu aja Iya kan Makanya Apa ya Kenapa Jawabannya tadi Karena puasa Ada buka puasanya Kalau zakat Nggak ada buka zakatnya Nggak ada buka haji Buka Buka sholat Iya kan Makanya Ketika buka puasa Dan ketika ketemu Tuhannya Dan makanya Ibadah yang lain Seperti kemarin Disinggung di banyak Tafsir juga Di banyak buku hadis Itu untuk mereka Tapi puasa tidak Dan aku yang membalasnya Makanya yang kita lakukan Secara fisik itu Siam Tapi niatnya Nawa itu Kita mau puasa Secara batin Bukan Bukan dohir saja Tapi secara hakiki Kita memang puasa Mau menahan diri Misalnya ditahan ya Ini tahan Tahan Nah Apakah kalimat ini Jawaban saya terdengar egois Mungkin iya Bagi sementara orang ya Karena kita kan udah puasa Dari kecil Kita sudah terlatih puasa lah itu Tapi bagi orang yang baru puasa Atau yang bekerja berat Kita sudah buktikan kok Menurut anda Penerbangan ke Amerika Itu berapa jam Itu 22 jam dari Jakarta Lebih ya Ditambah transit Berapa lama itu Saya puasa kuat kok Dan kita sering Tidak sahur tapi puasa Iya kan Kalau niat Kalau mau Saya kan ada penyakit Asam lambung ya kan Bagaimana supaya Supaya puasa Jauh sebelum Ramadan Beberapa hari Saya sudah latih Saya sudah puasa duluan Biar tidak kaget ketika Ramadan nanti Ini kan kita sungguh-sungguh Memang Oh iya ya Saya mau menghadapi ini Ramadan Saya ngaji kitab ini Saya persiapkan Itu baru Merhaban ya Ramadan Iya kan Kalau ada titik Kalau tidak ada titik Merhaban ya Ramadan Nah saya kira itu ya Jadi kepada yang tidak kuat Tidak apa-apa Tapi semoga Kembali ke niat Kembali ke niat Makanya Ad-dinun nasihat Agama itu tanya Gahati Nurani Kalau cuma sakit bisul Misalnya tergores apa Duri misalnya Boleh kan Tanya kan Gahati Nurani Istafti kolbaka itu Saya kira demikian Masih ada lagi Ya silahkan Ya silahkan Ya silahkan Oke Baik Baik jadi begini Kalau niat puasa taklit Harus taklit ke Imam Malik Nah itu Somohodin Saya niat berpuasa besok Taklit dan Imam Ambil Malik Saya taklit kepada Imam Malik Saya niat puasa Sebulan penuh Saya niat puasa Sahron ya Nah kalau anda Nggak bisa niat Bahasa Indonesia Nggak apa-apa Bahasa Jawa Nggak apa-apa Niat Ingsun Nopo Poso Sisu Nggak apa-apa Saya niat puasa Taklit kepada Imam Malik Karena itu pendapat Imam Malik Saya niat puasa besok Satu bulan Boleh Boleh Di fikir-fikir Shafiyah boleh Nah tadi yang kita katakan problem Orang kaya Wa idha sa'ala ka'anibadi Kalau orang miskin saja Menurut anda Orang miskin kebutuhannya apa sih Ekonomi saja kan Orang miskin butuh reputasi Dia butuh nyalak Nggak butuh mas Miskin butuh nyalak gitu tok ya Nganggu ternyata Belum berarti cerdas ya Orang miskin butuh nyalak Butuh reputasi Butuh media sosial Nggak ada mereka Nggak butuh itu Yang saya sebutkan Cerita di pedalaman Orang miskin saja loh Dia seringkali Apa ya Mengadu kepada Tuhannya Yang persoalannya Hanya perut Laparto Apalagi kaya Perusahaan saya gimana ya Kalau anak saya mati Warisannya Apalagi orang kaya Nah memang kadang Ngaji kita ini Ngaji orang-orang cerdas ya Kadang saya sebutkan satu Supaya yang lain Dinalar sendiri Tapi pertanyaan itu bagus By the way Nah jadi begini Santai din ya Orang miskin ini Pertanyaannya apa sih Kebutuhannya apa Hanya sandang Mangan papan Besok makan apa Dia nggak tahu Dan kita mengalami itu Saya kira kita semua Mengalami lah ya Yang mondok Yang dipondok ya kan Yang dirantau ya kan Jadi Apa ya Saya mengalami juga Bahkan saya merasa Sering ditolong oleh orang lain ya Kalau anda pernah tinggal Di Brisbane Di Australia ya Brisbane Kalau anda tinggal Di Queensland Di Perth Di Canberra Di Sydney Itu kota rame Semua itu Kota besar ya Tapi kalau anda tinggal Di Brisbane Dekat tempat Saya pernah belajar ya Di Queensland Itu lebih banyak Kang guru Daripada manusia Anda sumpah Tinggal di sana itu Keluar gimana ya Tapi kadang kita Ketemu orang Di Perkebunan Apel Dikasih Apel ya kan Tanpa kita kenal Dia itu siapa Jadi kalau lapar Kita keluar saja Dan berharap Ketemu orang Indonesia Lalu sosok akrab Biasanya diajak makan Namanya maskot ya kan Masyarakat miskin kota Betul Yus ya Tapi kalau anda di rumah Tuhan turunkanlah makanan Anda bukan Nabi Isa Kalau Nabi Isa Ya Turun ya Turun nanti makanan dari langit Kalau anda bukan Nabi Isa Ya kerja Ya keluar ya kan Minimal cari apa Ya kan Ada saja Ada kodok Lihat tangkep kodok Ditunu ya Dipanggang Sorry ditunu ya Dipanggang kan bisa itu Oke jadi Sebenarnya Kalau orang miskin ini kan Hisapnya cepat Kebutuhannya paling sedikit Reza ya Oke Apalagi orang kaya Yang kebutuhannya banyak Pasti persoalannya Lebih banyak Pasti persoalannya Lebih banyak itu Dan menurut anda Dan menurut anda Apakah yang lebih cemas ini Orang miskin Atau orang kaya Orang kaya Yang lebih cemas ini Orang bodoh Atau orang alim Dit Orang alim Dit Bodoh cemas Itu loh kita ngaji Di kampung sini ya 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 Pokoknya inilah Gak sholat Semoga jadi orang baik Semua ya Jadi mereka ini Happy semua Seolah-olah mereka Nggak takut neraka Kan nggak takut neraka Gimana Happy semua ya kan Saya tanya Ke ibu-ibu yang ngaji Di sini ya Atau di tempat rutinan Saya ngaji di kendal payak Jadi Ya di beberapa tempat lah Di mak-mak Atau kayak tadi subuh ya kan Yang kita ngaji Ditunda agak siang Karena subuh saya ke kendal payak Itu kita tanyakan begini Di tempat Di tempat mereka ngaji Sering saya tanya Ini ibu-ibu ini apa Nggak takut masuk neraka Ya kok happy semua Gampang Apa Santai-santai Hidupnya itu loh ya Yakin masuk surga Yakin Nggak takut masuk neraka Nggak yakin Apa nggak takut katanya Loh Loh urusan neraka kan Bapak yang mikir Loh kenapa Loh bapak kan kiainya Masa saya yang mikir katanya itu Ya urusan neraka Urusan bapak itu Makanya bapak ngajar kemari katanya Betul juga ya Ternyata orang miskin Nggak cemas dengan neraka Ini jenengan si mikir tau pak Jenengan kia ini katanya Betul juga katanya Jadi kalau dia cemas katanya Pasti cemasnya perut tadi kan Nah atau soal menyusui Nah itu dia Nah jadi sebenarnya Yang paling lebih banyak Yang paling banyak kecemasan Itu orang kaya Orang berilmu ya Ya wal hasil orang yang Allah kasih kelebihan apa Harta benda Pengaruh pengetahuan Dia pasti lebih cemas ya kan Nah kalau orang bodoh Tidak cemas Santai saja dia Pernah juga kok Ada ketika Apa Apa namanya Ya kita kan kadang Sesekali takut mati ya kan Takut mati itu Karena kita takut dos Apa takut mati Karena kita merasa Banyak dosa Apa cemas gitu kan Mereka happy happy saja Ya mungkin kalau ditanya Takut mati Tapi apa bebannya ya kan Tapi saya pernah survei Tidak takut neraka Tidak Santai saja Jadi mereka Aku yakin Diampuni Kenapa Ya neraka atau tidak Itu biar dipikir oleh Ulama saja Kita tidak mikir itu Jadi ringan sekali Hidup mereka ya Jadi tidak Boleh juga Kata secara hidup Nah jadi untuk saudara Ainul Khotib Itu pertanyaan yang baik Sebenarnya Ketika kita sebutkan Yang miskin Yang kaya Pasti lebih cemas Sudah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Well you can take a rest 10 menit 10 menit istirahat Silahkan wudhu dulu Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton